Ngocak, Ngobrol Sikcak atau akademisi di Indonesia kan banyak Bu banyak banget tapi Rusia terutama khususnya Presiden Putin kok memilih Ibu untuk berarti kan ada sesuatu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya ini senang nih saya ditanya seperti ini karena saya mau buka dengan begini waktu ketika berita saya muncul dari Rusia itu disini munculnya seolah-olah Putin memuji kecantikan Konira, Konini Bakri hampir semua, mau Youtube, mau TikTok, mau berita tulis dalam hati saya, saya senang sekali dibilang cantik senang sekali dibilang, apalagi yang dibilang cantik itu the most sexiest man on earth dan the most wanted in the planet ya tapi ada esensi yang menurut saya kok gak dilihat bahwa saya itu menyatakan hal yang paling penting jadi saya mau cerita Pak, ketika saya dipilih oleh menjadi member The Valdai Club itu adalah member sangat eksklusif jadi Presiden Putin itu punya sebuah club namanya Valdai di mana pemikiran para krem dalam krem akademisi dunia dikumpulkan fungsinya apa? fungsinya beliau ingin tahu pandangan dari seluruh muka bumi ini apa? tentang sebuah kebijakan atau tentang futuristic vision gitu lalu dia pasti akan hadir untuk langsung berinteraksi nah permasalahannya adalah ketika kita mau bertemu itu Pak dua minggu sebelum kami bertemu kami dapat email rahasia jadi disitu nyatakan bahwa apapun yang dipertanyakan kepada Presiden harus ditulis gitu tertulis dulu harus tertulis dulu dalam hati saya nih wah kok aneh ya gitu kan maksudnya apa gitu apalagi ya begitu saya cerita sama teman-teman barat wah Presidennya gak oke tuh Putin katanya berarti dia tuh milih-milih pertanyaan gitu kan jadi selektif kayak media jaman baru baru mungkin Bu ya nah anggapan kita demikian ya jadi saya tuh berangkat dengan oh begitu ya tapi Pak ternyata tidak jadi kami itu dari 44 negara 111 delegasi kenapa beliau itu mengumpulkan pertanyaan memang bener Pak dari 111 pasti ada overlapping satu geopolitik satu energy security satu economic satu trade satu resource nah itu tuh dikelompokkan yang paling bagus pertanyaannya dan tidak common yang outside the box thinking gitu itu yang akan diambil nah makanya waktu Presiden Putin kemudian menutup acara kami itu kan itu kata rangkaian panjang Pak kami ditinggalkan di sebuah resort tertutup di jaga militer tiap hari pagi sampai malam pagi sampai malam adalah terus membahas beberapa topik penting tetapi di day nya kita semua gak ada yang tahu siapa yang akan dipilih pertanyaannya nah waktu kemudian Orifika Selakatan ditanya Brazil ditanya Kazakhstan Urbekistan apa segala macam itu saya udah bilang nih kan saya berangkat dengan Pak Andi Wijayanto juga kan Pak Andi kayaknya Indonesia gak ditanya ya apa Mas Andi pertanyaannya apa udah dijawab tadi kata Pak Andi terus kok aku gak ditanya karena aku merasa pertanyaanku tuh lain gitu iya dan bener tiba-tiba saya ditunjuk delegasi dari Indonesia gitu nah yang saya ingat tuh cuma memang tiga hal Pak bahwa saya paling penting adalah kehadiran Presiden Putin untuk di G20 karena ini adalah kehormatan Presidensi Indonesia yang kedua adalah bagaimana saya ingatkan betul prinsip Presiden Soekarno ketika di Asia Afrika Bandung data sila Bandung yang menyatakan bahwa semua fakta pertahanan dari muka bumi harus dihapuskan karena akan berbahaya yang ketiga aku lali Pak karena melihat mata dia kan itu kan beliau jaraknya 4 meter melihat matanya tajam gitu kan mantan intel soalnya Bu dan tadi penjatuhnya itu bagus sekali selama 3 jam saya tiba-tiba lupa baru terus saya ingat aja oh iya di Indonesia tuh semua orang adore you so much gitu kan semua ura-ura yaudah kita foto bareng deh gitu nah itulah Pak yang langsung kemudian sepertinya mencairkan suasana falda yang demikian tegang kayak gini jadi ketika pertanyaan ibu dijawab juga langsung langsung dijawab langsung dijawab pertanyaan ibu yang utama apa Bu? ya tadi itu saya berharap beliau datang ke G20 dan dijawab bahwa beliau akan mengusahakan hadir tetapi setelah pertemuan-pertemuan itu saya banyak ditelepon oleh kantor-kantor berita besar di Jakarta yang menanyakan datang gak Bu Koni saya bilang Presiden Putin itu mengarap Indonesia sahabatnya dia memanggil Presiden Jokowi saudaraku my brother tapi karena itulah menurut saya Presiden Putin tidak akan hadir dan hari ini ucapan saya kejadian diumumkan resmi Presiden Putin tidak akan hadir harusnya kan ditanyakan kalau Bu Koni bisa menganalisa begitu jadi saya menganalisa begini beliau orang yang pintar pengetahuannya luas sekali Pak ketika Bapak bicara dia bicara 3 jam saya udah tahu nih orang pembacaannya banyak pengetahuannya panjang jadi dia pasti gak akan mau merepotkan Indonesia Bapak bisa bayangkan kita berantem sama satu negara pun jadi masalah lah kalau Putin datang ke sini itu negara semua di Seven itu gak musuh dia tanpa Amerika Serikat kebayang dong nanti mungkin dia secara keamanan dia akan ber 1 banding 7 1 banding 8 yang kedua dia tahu dong kapasitas Indonesia saya gak mengecilkan Indonesia sama sekali jangan salah arti tapi bagaimana kecepatan kita atau reaksi kita untuk menghindari jika terjadi sesuatu kepada Presiden Putin yang itu yang tidak boleh terjadi Pak karena kalau saya melihat esensi Presiden Putin hari ini di dunia itu sama pentingnya ketika Bung Karno berdiri dan mampu berteriak di mata dunia tentang bagaimana pentingnya non-layment movement bagaimana ketika Bung Karno mempersiapkan kemerdekaan kalau sampai pada apa-apa terjadi sama Putin ya akan shock sekali negara itu dan akan merubah sejarah dunia sama seperti sejarah Presiden Sukarno merubah dunia dengan keyakinan bahwa dunia itu harus lebih fair lebih adil untuk semua orang yang sayangnya Pak sekarang itu orang kalau diomongin non-layment movement ada gerakan besar pada rata-rata ngomong gini apain udah kuno gitu makanya saya berharap sebenarnya ini diangkat lagi Pak karena kami sekarang sedang dalam delegasi gabungan apa sih akademisi dari 33 negara non-layment movement dan itu semua tata pengagum Bung Karno dari Amerika Selatan dari Perancis dari Brussel dari Amerika dari mana Afrika yang semua merasa kayaknya betul lah yang disampaikan Presiden Sukarno long time ago itu yang betul bagaimana membangun dunia yang non-aligned tadi yang tidak tidak dikuasai hegemonik tidak dikuasai super power jadi Bung Karno pemikirannya udah ke masa depan saat itu rakyatnya yang belum siap saya pikir bukan justru rakyatnya siap coba kita perhatikan di era Bung Karno lah kemudian kita menjadi kekuatan militer terbesar di bagian satan di era Bung Karno dan sampai sekiannya lah kemudian kita menjadi apa negara yang bisa menerapkan unclose itu bukan main-main penerusnya yang saya bilang heran dan saya udah bisa tahu jawabannya kita gak bisa salahkan juga jadi ada masa ketika semua tulisan Bung Karno pemikiran Bung Karno buku-buku Bung Karno Pidato Bung Karno kita gak dapat betul gak Pak? ada masa itu gak ada ada masa itu nah sekarang itu sudah dibuka dengan dengan apa dengan kemenangan bagaimanapun partai pemenangnya itu adalah anak kandung Bung Karno ya anaknya ya pasti sekarang kita bisa akses jadi disitu kita bisa banyak belajar dan saya tuh melihatnya begini gak usahlah copy paste copy paste pemikiran asing terlalu banyak iya karena founding fathers kita tuh jauh lebih advance bayangkan aja pas sekarang kita ditiru dunia malah kita ignore apa yang kita sudah capai iya gitu bu sekarang dengan perkembangan sekarang terutama pemimpin wanita bu ya iya menurut ibu bagaimana bu prospeknya ke depan juga kesetaraan gender ini apakah makin terlihat banyak masyarakat kita kan masih ada yang masyarakat tradisional kalau saya keselanjari gini Pak Bapak ingat gak pernah kita tuh ada wajib masuk DPR komposisi gender harus sekian-sekian 30% nah begitu-begitu dari dulu tuh saya anti itu Pak itu bahaya berpikir seperti itu karena menurut saya kesetaraan gender itu biarlah menguncul perempuan-perempuan yang memang mampu mampu ya gitu iya kan coba Ibu Muriata Sudibio saya bisa sebutkan beliau gak pernah berteriak-teriak apa menjadi seseorang iya kan ibu Puan Maharani diapain dikatain orang dengan gak bisa bahasa Inggris kemana-kemana kan bahasa tentang ibu Puan itu seolah-olah gak yakin betul ya tapi dia dapet honoris kausa dari luar Presiden Megawati Soekorna Putih honoris kausanya bisa 15 Pak saya gak tahu lagi terus Presiden Soekorna itu juga turunan lebih banyak lagi dan banyak yang lain-lain banyak yang sekolah betul intinya begini perempuan mau dia sekolah maksudnya secara di akademik kuatkah atau secara skill dia kuat atau secara dia kemampuan untuk berfikirnya kuat pasti dia bisa terpilih oleh alam jadi jangan karena mengejar gender kemudian itu menjadi masalah kalau saya ditanya sekarang harapan Bukoni siapa misalnya karena kan misalnya kalau Islam menolak tuh pemimpin perempuan siapa bilang Bu Mega itu ditolak loh saya ingat ya waktu itu Bu Mega itu ditolak besar-besaran menurut saya pikir kayak ibu Hifah bisa jadi kemudian ibu siapa ya ini enggak Risma udah pasti enggak sana Bu Yeni Wahidi galang-galang juga jadi calon calon WAPRES atau Presiden itulah tinggal kita bagaimana kemudian framing bahwa beliau tuh layak dan memang layak gitu misalnya siapapun pemimpin perempuan kalau memang dia baik masalahnya adalah apa politikal laki-laki menghajar perempuan perempuan itu masih banyak nah jadi tapi kalau itu saya nggak mau bilang bahwa kita victim saya selalu berfikir bahwa kita itu yang harus merubah dunia atau merubah sebuah pandangan bukan kita selalu terdampak oleh pandangan atau sebuah sikap makanya saya suka marah gini Indonesia kalau G20 nggak dateng gimana ya Indonesia kalau Australia begini gimana udah jangan mikir orang mau mikir apa Indonesia mau apa suruh mereka yang mikir pusing mikirin kita betul nggak Pak itu kalau saya kira Pak Bukang ini terima kasih atas kehadirannya terima kasih kembali kehormatan saya ada di sini terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih ngomong cak ngobrol sih cak terima kasih terima kasih terima kasih